Beredar foto di media sosial Facebook yang menyebut para presenter atau pembaca berita di Malaysia menutup mata kirinya sebagai bentuk aksi solidaritas terhadap jurnalis Palestina yang ditembak oleh Israel. Salah satu pengunggahnya adalah akun Facebook Dewi Kregman. Dari penelusuran tim cekfaktakompas.com ada yang perlu diklarifikasi atau diluruskan terkait informasi tersebut. Narasi yang beredar akun Facebook Dewi Kregman mengunggah sebuah foto kolase berisi sejumlah presenter TV Malaysia yang mata kirinya ditutup saat membacakan berita. Unggahan itu dibuat pada Rabu 26 Mei lewat akun pribadinya. Unggahan itu disukai lebih dari 800 kali, dikomentari lebih dari 40 kali, dan dibagikan ulang lebih dari 400 kali. Salah satunya dibagikan di grup Facebook Cerama Ustadz Abdul Somad LCMA oleh akun Facebook Abdullah Zubair. Unggahan di grup tersebut juga mendapatkan atensi yang tinggi. Disukai lebih dari 2.600 kali, dibagikan ulang lebih dari 190 kali, dan dikomentari lebih dari 120 kali. Penelusuran Kompas.com Tim Cek Fakta menelusuri foto tersebut menggunakan Google Reverse Image Search. Hasilnya adalah foto kolase itu pertama kali diunggah oleh Al Hijrah Online, sebuah media masa di Malaysia. Foto tersebut diunggah di lamannya pada 21 November 2019. Foto kolase itu merupakan foto wartawan dan kru TV Al Hijrah. Salah satu pembaca berita itu adalah Adi Akmal Sehrom, yang membaca segmen akhir berita jam 8 malam. Dia membaca berita dengan kondisi mata kirinya dibalut atau ditutup sebagai simbol solidaritas kepada jurnalis foto Palestina yang mata kirinya buta akibat ditembak tentara Israel ketika sedang bertugas pada Jumat 15 November 2019. Dikutip dari aljasera.com pada tanggal 18 November 2019, Amarne adalah wartawan foto yang pada Jumat 15 November 2019 tertembak di bagian mata kirinya saat sedang meliput aksi protes di kota Surif dekat Hebron, Palestina. Jurnalis foto freelance Palestina Muat Amarne telah berada di rumah sakit Hadasah, Yerusalem sejak terkena matanya pada hari Jumat saat meliput protes di Surif dekat Hebron. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran timcekfaktakompas.com, foto presenter TV Malaysia yang mata kirinya ditutup bukanlah kejadian 2021, melainkan kejadian tahun 2019 yang lalu. Foto itu bukanlah foto semua presenter TV di Malaysia, tapi hanya foto TV Alhijrah.